Oke lah, kalau masalah sisi A-nya tidak bisa, kita bisa cari ke sisi B-nya untuk mengkaitkan. Contoh yang paling gampang adalah mas manggih. Mas manggih itu membuat gelisah banyak orang. Ya kalau animal rights itu paling gampang memang untuk menggugah banyak orang. Menggugah banyak orang. Karena orang peduli sama hewan kan? Nah tapi kalau si Pak Anu, tidak ada yang peduli. Tapi Anda harus kaitkan isu itu ke isu internasional. Jadi Anda jangan terlalu idealis juga masalah. Kalau bisa dong, gue maunya begini saja. Nah tidak bisa. Banyak teman-teman yang seperti itu juga. Tidak mau buka peluang untuk internasional menyinggul internasional. Di mas manggih itu ada dialog gini. Ketika ada orang bule demonstrasi mengenai anti topeng monyet. Orang-orang topeng monyet itu ngomong. Tahu apa mereka? Orang itu monyet-monyet kita. Kita melatih. Itu kan kita melatih. Habis kita latih, kita sayang-sayang lagi monyetnya. Gitu. Kalau misalnya orang internasional nonton itu kan menjadi rasa... Ada dua persepsi. Benar juga yang dia omong. Tapi salah juga bagi gue secara sudut pandang orang Eropa. Gitu kan. Gitu lah. Pertanyaan paling gampang ketika saya picing-picing cerita dokumenter ke internasional. Gitu lah. Apa message-nya untuk internasional film kamu? Yang paling susah itu kalau kita jual budaya. Kalau jual animal rights kayak topeng monyet. Monyet gampang. Safe animals. Wah setuju semuanya. Tapi ketika Tarling is Darling. Beberapa orang internasional yang menonton Tarling is Darling. Yang paling ada di benak mereka adalah... Film ini enak ditonton. Kelebihannya cuma itu. Dia enggak peduli musik dangdut. Enggak peduli gue musik dangdut. Dia bilang gitu kan. Apa masih kerenan hip hop gue. Atau musik disco gue. Rock gue. Apa enaknya download itu. Terus budaya sawer-saweran. Apa pentingnya budaya itu buat gue. Nah rata-rata orang kulit putih menyukai Tarling is Darling. Cuma satu. Kenikmatan menonton film itu. Gue nonton film itu memang... Apa ya. Enggak penting-penting banget sih buat gue. Ceritanya. Isunya yang diangkat juga enggak penting-penting banget. Tapi entah kenapa. Gue enggak mau ninggalkan bioskop itu. Gue pengen sampai selesai tuh film. Mudah gitu loh. Nah. Bagi mereka ini. Mereka lebih terpukau kepada pola cara membuatnya. Kok dia bisa bikin film seperti ini gitu loh. Walaupun bentuk jobnya di Tarling is Darling. Asia dengan Eropa itu beda. Kalau adegan A di Asia tidak tertawa. Tapi di Eropa itu ketawa. Tapi sebaliknya juga gitu. Artinya. Tidak semua film yang kita bikin itu. Itu bisa diputar di hampir semua negara dan ras. Karena memang film itu tidak diuntukkan untuk semuanya. Tapi kalau kita berbicara mengenai besok kiamat. Semua orang akan peduli. Mau kulit hitam, mau sipit, mau putih. Apa semuanya peduli. Satu. Yang kedua. Dari mana informasi besok kiamat itu. Itu yang penting. Taruhlah primbon. Nah primbon juga harus punya alasan. Seberapa akuratnya keramalan primbon itu. Inilah PR dalam membuat film untuk mengkaitkan internasional. Kan saya bilang tadi. Kalau film mengenai kultur Jawa. Dikhususkan penontonnya orang Jawa. Kita cuma butuh waktu 15 menit gitu lah. Tapi ketika konsumsinya untuk orang Indonesia. Ini akan menjadi PR buat kita. Dan akan beranak lagi durasinya menjadi 30 menit. Apalagi berisau untuk internasional gitu lah. Hal yang paling gak masuk akal ketika CNA. Taruhlah film Position Among the Stars. Disitu kan ada si Bakti yang memukul tari. Karena ketahuan pacaran gitu kan. Dia pukul gitu kan. Bagi penonton Indonesia dan Asia. Itu masuk akal. Karena betapa sayangnya. Itulah bentuk kasih sayang si Bakti. Abangnya. Pak Leknya ini. Kepada tari. Anak perempuan ini. Masih ABG ini. Karena dia yang diandalkan di keluarga itu. Agar bersekolah dengan rajin dan lulus. Karena yang lainnya gak tamat sekolahnya gitu loh. Dia yang menjadi pionernya mereka. Dia yang menjadi bintang di keluarga itu. Yang diharapkan bisa menjadi bintang gitu loh. Nah si Bakti ini kan agak-agak preman di wilayah kampungnya. Apa jadinya kalau anak yang diharapkan menjadi bintang ini. Keponakannya ini. Ketahuan sama dia pacar-pacaran. Bukan di pasar. Ya pastilah digantar. Ama si Bakti. Kalau untuk orang Asia. Ini agak biasa. Tapi kalau untuk orang Eropa. Mereka akan bertanya. Kenapa dia gak boleh pacaran. Dia kan sudah umurnya pacaran. Blah 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 blah. Bahkan orang Eropa. Dia udah cukup umur. Seharusnya udah bisa. Seks juga. Seharusnya. Kan gitu. Nah lagi-lagi kita akan bertanya gitu loh. Sama peristiwa seperti di film Darling is Darling. Waktu di Korea. Ada yang nanya. Kok disini mengenai perempuan. Tetapi suara perempuan tidak bunyi di dalam film ini. Saya mengharapkan itu bunyi di istrinya Jaham. Saya hanya melihat dia banting piring. Dan biar diapain pun perempuan Jawa itu. Ditarling-istri Jaham itu. Dia masih sayang sama suaminya. Dengan short ending. Dia semirin rambutnya si Jaham. Dan istrinya nano romansa mandiin nano. Artinya istri masih berbakti walaupun lakinya brengsek seperti itu kan. Saya jawab seperti ini. Untuk budaya di Indonesia atau di Asia mungkin ya. Untuk level perempuan dengan ekonomi kayak gitu. Itu di daerah memang tidak berani ngomong kasar kepada suami. Kalau orang Eropa. Mereka diselesaikan dengan cara dialog. Eh sini kamu duduk sini. Saya mau ngomong sama kamu. Kemarin kamu begini-begini saya gak suka. Ya alasannya begini-begini. Oke besok kamu jangan lakukan itu. Oke deal deal deal. Selesai masalah. Tapi kalau untuk di Indonesia. Itu tidak ditunjukkan dengan dialog. Tapi dengan sebuah action. Kita sering memang. Nah kopinya kok sekarang pahit. Kalau mau manis minta di sebelah tuh. Di warungnya Pak Ani yang teteknya gede gitu kan. Misalnya gitu. Waduh. Ketahuan nih kan gitu kan. Nah peristiwa kayak istri Jaham dengan pecah piring. Itulah suara perempuan di Indonesia. Dia tidak berani ngomong sama lakinya. Tapi dengan action. Cetar. Walaupun Jaham tanya. Ada apa mah? Gak ada apa-apa. Itulah budaya. Menurut saya itu lebih seksi bermain. Dengan elemen-elemen peristiwa. Yang menurut saya unik juga. Biarkan ini menjadi sebuah karakternya mereka. Kita gak usah rubah. Harus sesuai dengan pola barat gitu loh. Harus diselesaikan di meja makan. Harus diselesaikan dengan dialog. Masa orang Afrika juga semua dunia kita harus ikut dengan budaya boleh kayak gitu. Kan gak juga gitu loh. Apalagi ini untuk film dokumenter. Memang mereka menyelesaikan masalah dengan cara itu. Ya itulah yang ada. Kita gak bisa membuat semua itu keboleh-boleh. Taruh lah. Ladies first itu kan budaya barat. Ladies first. Dimana suami melayani istri. Oh itu kalau lagi bangun pagi. Suaminya mengasih sarapannya ke tempat tidur. Si istrinya baru bangun. Oh so sweet papa. Thank you. Blah 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 blah. Indonesia enggak. Laki-laki adalah raja. Bahkan suami membukakan sepatu untuk suaminya. Suami duduk istri jongkok loh. Untuk bukain sepatu suaminya. Itu dasyat. Budaya dasyat itu. Gitu loh. Selama di dokumenter saya tidak pernah menemukan lagi orang yang seperti itu. Gitu loh. Itu dasyat. Gitu loh. Itulah budaya di sebuah daerah yang harus kita hargai. Gitu loh. Mereka adalah orang lokal. Tentulah apa yang saya syuting ya seperti itu. Sama penjelasan dengan si bakti gampar sitari itu. Ya kita menjelaskannya secara itu. Biarkanlah budaya sebuah daerah ini seperti ini. Contoh. Orang Eropa pinginnya semua dunia ini kalau boker tuh duduk gitu loh. Gak bisa juga. Jangan maksakan budaya semua barat diterapkan gitu loh. Saya masih menyukai boker dengan jongkok gitu loh. Gitu loh. Dan kalau turis, kalau turis kulit putih datang ke negara ketiga, dia yang dia cek pertama kali itu wc-nya, closet-nya. Waduh jongkok, dia gak mau pasti. Bahkan kalau dia traveling ke daerah, direktur saya pernah kayak gitu kan. Dia gak bisa jongkok, duduk. Mau gak mau, beli bangku plastik, dibolongin gitu loh. Jadi dia duduk di bangku plastik itu. Bangku plastik itu kan udah bolong tuh, tengahnya dong. Nah udah, situ. Terus dibikin lah dari kayak paralon gitu loh. Paralon. Dibikin lah paralon. Jadi dia boker tuh, pake bangku itu. Jebluk, wah udah. Dia gak bisa jongkok. Jadi paralon itu akan dihubungkan langsung ke lubang wc jongkok itu. Betul. Di atasnya kursi plastik itu. Yang tengah bolong, dan ada paralonnya tengahnya itu kan. Buat langsung masuk gitu kan. Karena direktur saya gak bisa dia jongkok. Akhirnya orang kampungnya bilang, Mas Ete gimana tuh temennya? Katanya mau nginep di kampung. Di sini gak ada hotel. Semua rumah di sini memang kayak gini wc-nya. Kalau mau dia nginep di hotel yang di sana tuh. Tapi jauhnya minta ampun. Empat jam. One way. Nah ini gak mungkin kan. Akhirnya menjadi PR saya sama orang kampungnya itu kan bagaimana nih ya. Udah gini aja dia kan mudah-mudah tiba-tiba muncul aja tuh ide bangku plastik itu. Artinya gitulah. Sebenernya kita membuat film ini adalah perang budaya sebenarnya. Perang budaya. Kalau saya membuat film Indonesia memakai budaya barat di dalam film Indonesia ini. Saya jual lagi itu ke barat. Barat gak akan mau lihat gitu loh. Ngapain gue? Lihat budaya gue yang ada di Indonesia gitu kan. Tapi mereka akan tertarik seperti film God Must Be Grazy gitu loh. Orang yang sangat luar maksudnya sangat protek. God Must Be Grazy itu kan orang yang di suku Afrika. Dia belum pernah lihat botol kaca. Botol Coca Cola itu kan. Tapi itu menjadi kayak penghinaan bagi orang-orang yang di sana gitu loh. Seolah-olah dia harus minum dari botol kaca gitu kan. Tapi yang saya senang dari film God Must Be Grazy adalah justru yang sangat human sekali yang sangat damai adalah suku itu bukan yang kulit putih gitu. Artinya sutradaranya masih berpihak kepada orang Afrika ini gitu loh. Walaupun mereka dengan terbatasan kayak gini tapi hidup mereka jauh lebih nyaman dan damai. Karena mereka gak peduli dengan kreditan, angsuransi, segala macam. Gak peduli gitu loh. Jadi sebenarnya kaitkanlah budaya kita ke internasional itu dengan cara mengganggu mereka gitu loh. Mengganggu mereka. Sisi mananya yang bisa kita menyenggol internasional. Memang film itu tidak seluruhnya bisa menyenggol semuanya. Pasti harus ada isu atau temanya yang menyenggol. Kita jangan terpukau dengan sesuatu hal yang unik gitu loh. Taruhlah. Di penjara hidupnya kelam ya. Semua negara memang bilang seperti itu. Tapi kalau anda balik hidup di penjara nyaman, digaji, apa segala macamnya. Nah itu baru menarik. Artinya kalaupun anda berbicara mengenai budaya. Kita kaitkan budaya ini ada hubungannya dengan religi, religi ini, ketenangan dan segala macamnya. Karena di barat itu hidup mereka memang tidak tenang. Tidak senyaman di Indonesia yang bisa hahihi dan sangat kaku gitu. Asiafan. Wah gitu. Budaya kita gitu. Kita boleh kentut sembarangan di sini. Di sana nggak bisa. Ditangkap polisi langsung di strum pantatnya. Gitu. Di sini boleh nabrak lampu lalu lintas. Merah masih boleh jalan. Nah teman saya dari Eropa itu sangat takut. Sekarang lampu merah harus berhenti. Kamu terus aja. Jangan seumur hidup saya belum pernah melanggar lalu lintas. Nah disinilah kesempatan kamu untuk melanggar. Coba rasakan kayak apa melanggar lalu lintas. Dia terobos juga tuh lalu merahkan. Wah menyenangkan ya ternyata deh. Makan di hidup tuh jangan tertip-tertip. Makan itu harus pakai garpu. Kalau nggak ada garpu kiamat gitu. Gitu. Masih mending orang Cina gitu. Misalnya makan harus pakai sumpit. Nggak pakai sumpit dia belajar juga. Bagaimana cara makan nggak pakai sumpit gitu. Tapi kalau orang Eropa kalau nggak ada garpu tuh susah kayaknya. Dia makan tuh. Dia bisa makan piringnya dia makan kayak anjing. Gitu. Karena nggak ada. Karena dia nggak terbiasa untuk Sendok itu hanya yang ada airnya aja gitu. Garpu itu memang coblos makan, coblos makan, coblos makan. Kalau sistem Cina jepit makan, jepit makan, jepit makan. Indonesia. 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 Lima jari nih. Selesai. Afrika juga. Ambil. Cocok-cocok-cocok-cocok-cocok-cocok-cocok-cocok. Makan. Ada yang bilang makan itu sehat. Apalagi dikait-kaitkan dengan sunah rosul apa segala macem. Karena di tangannya ada seperti lendir yang bisa mematikan kuman-kuman. Gitu kan. Nah orang Eropa ingin tahu juga apa benar ya. Buat nonton filmnya. Nah gitu. Kalau benar besok gue pake tangan aja. Gak mau pake garpu. Gitu loh. Itulah caranya mengaitkan ke internasional. Altyazı M.K. Terima kasih.